Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV Bersama saya Eka Marjianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 7 April 2024 Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini Unit pengumpul zakat Universitas Pamulang bekerja sama dengan lembaga kajian keagamaan Universitas Pamulang memperingati Nuzul Quran Lembaga kajian keagamaan Universitas Pamulang mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah Program studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan bedah film Lima organisasi di Universitas Pamulang berkolaborasi mengadakan kegiatan Ramadan berbagi dan bersilaturahmi Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan Inilah Info Kampus selengkapnya Kita awali dengan informasi yang pertama Pemirsa, Unit pengumpul zakat Universitas Pamulang bekerja sama dengan lembaga kajian keagamaan Universitas Pamulang Mengadakan berbagi acara yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan di bulan suci Ramadan Kegiatan diselenggarakan pada hari Sabtu 30 Maret 2024 Pukul 4 sore di Masjid Darul Ulum, Kampus 2, Universitas Pamulang, Kota Tanggerang Selatan Rangkaian kegiatan tersebut Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Yasan Sasmitajaya, Dr. Pranoto, Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Jaman, beserta para wakil rektor dan dosen-dosen agama Islam dari Universitas Pamulang Tujuan diadakannya kegiatan peringatan Nuzulul Quran adalah untuk mewujudkan visi Universitas Pamulang sebagai salah satu kampus yang mengutamakan nilai-nilai religius Ramadan merupakan bulan yang paling dirindukan oleh umat muslim Bahkan permukaan bumi dari ujung belahan barat sampai ujung belahan timur Al-Quran dibaca dan diperdengarkan oleh umat manusia Karena Al-Quran yang akan menemani manusia hingga ke alam akhirat Ketua Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang, Dr. Haji Sofyan Hadi Musa Menyampaikan betapa pentingnya kegiatan ini Karena dapat mempererat tali silaturahmi Serta meningkatkan nilai-nilai religius dan humanis yang selalu dipegang teguh oleh Universitas Pamulang dan Yayasan Safmitajaya Sebelum mendistribusikan sembako dan zakat kepada mustahid Kegiatan diisi dengan penampilan da'i mahasiswa DUTK UPZ dan Fakultas Agama Islam LKK Unpang Yaitu Yayu Yunita Sari dan Khairatun Hasan Ahlase Peringatan Nuzulul Quran diharapkan dapat memperbesar rasa cinta terhadap Al-Quran Dengan memperbanyak membaca dan mengamalkannya Karena Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia Tio Sadewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmitajaya TV Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan 1445 Hijriah Dengan membuat berbagai kegiatan Salah satunya adalah pelatihan pemulasaran jenazah dengan tema Ketika kubentangkan kain putih untuknya Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa 19 Maret 2024 Di lantai 2 Masjid Darul Ulum Kampus 2 Universitas Pamulang Yang terletak di Jalan Raya Puspitek Buaran Kota Tanggerang Selatan Kegiatan diawali dengan sambutan atau arahan oleh Ketua Lembaga Kajian Keagamaan Dr. Haji Sofian Hadi Musa Yang menghimpau bahwa kegiatan ini sangat penting Bukan sekadar teori tetapi juga praktik Dan pemateri pada kegiatan kali ini adalah Ustazah Hajah Endah Mawarni Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang memiliki berbagai macam agenda-agenda keagamaan Agar para mahasiswa Universitas Pamulang mendapatkan pencerahan rohani terutama di bulan suci Ramadan Hal yang perlu diperhatikan dalam pengurusan jenazah Tidak hanya sebatas teori, tapi juga praktek Para peserta terlihat begitu antusias dalam mempelajari tata cara pengurusan jenazah Terdapat beberapa peserta pelatihan masih merasa takut Bahkan ada yang merasa geli dan belum berani untuk memegang kain kafan Karena kegiatan ini terbuka untuk umum Banyak mahasiswa yang sangat antusias untuk hadir dan menyaksikan pemulasaran jenazah Setelah sesi contoh yang dilakukan oleh pemateri Mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok Laki-laki dan perempuan Untuk mempraktikan hal-hal yang sudah dikontohkan dan diajarkan Sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman bukan sekadar menonton saja Alhamdulillah sahabat mulia, hari ini sudah berlangsung pelatihan pemulasaran jenazah Yang dilakukan di Masjid Tercinta Masjid Darul Ulum Viktor Alhamdulillah tujuan dari pelatihan ini untuk membuat generasi kita semakin pandai Menjalankan syariat Islam tentang tata cara bagaimana menguruskan jenazah Ada ibunya, ada ayahnya, dan ada orang-orang di sekitar mereka Yang paling penting menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain Semoga pelatihan ini mampu menjadikan sahabat mulia Menjadi paham lagi terkait syariat Islam Terima kasih banyak salah, banyak kelemahan karena kekurangan kami Tio Sadewo, Marjuki, dan Firdaus melaporkan untuk Sasmita Jaya TV Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan bedah film Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! 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 Kembali lagi bersama saya dalam Info Campus Program studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang melakukan kerjasama dengan kreasi prasasti perdamaian dengan diselenggarakannya bedah dan diskusi film dokumenter bertemakan toleransi beragama. Kegiatan bedah film berlangsung pada 2 Maret 2024 di ruang telekonferensi lantai 11 gedung C Kampus 2 Universitas Pamulang dengan para peserta yang berasal dari berbagai program studi. Kreasi Prasasti Perdamaian atau KPP, sebuah wira usaha sosial yang didirikan pegiat anti-terorisme dan radikalisme oleh Nurhuda Ismail. Terdapat 2 film yang menjadi objek diskusi. Dua film tersebut berjudul Ahmadiyah, Dilema dan Puan Hayati, Threads of Faith. Film karya Nurhuda Ismail membawa warna tersendiri dengan melihat suatu kepercayaan yang dianggap tabu bagi sebagian masyarakat. Film ini bertujuan untuk awareness campaign atau membangun kesadaran publik agar bisa menerima aliran keyakinan lain secara sosiologis sebagai bagian dari negara yang harus dilindungi. Film berdurasi 15 menit untuk film Puan Hayati, Threads of Faith, dan 20 menit untuk film Ahmadiyah, Dilema, mampu membuat perasaan penonton campur aduk dan kebingungan dalam bersikap antara harus percaya dan menganggap hal tersebut tidak masuk akal. Film Puan Hayati, Threads of Faith, menampilkan tokoh Dwi Utami dan Natah Ning sebagai penganut kepercayaan. Puan Hayati di Jawa Tengah. Dwi Utami adalah seorang pemimpin yang dihormati mempunyai restoran keluarga dan menggunakannya untuk membangun ikatan komunitas Puan Hayati. Sementara Natah Ning mengejar pendidikan agama formal untuk menentang kesalahpahaman masyarakat tentang kepercayaan Puan Hayati. Melalui narasi yang diberikan, film ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh agama-agama lokal di Indonesia, menyoroti ketangguhan dan pencarian pemahaman. Sedangkan pada film Ahmadiyah's Dilema, menampilkan sosok Malik Ros, seorang rapper yang mengalami trauma dalam komunitas Ahmadiyah. Malik Ros menceritakan bagaimana sulitnya bergulat dengan sejarah kepedihan keluarganya dan keyakinannya sendiri. Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan atau Komnas Perempuan, Andi Yetriani, menilai masyarakat masih belum teredukasi dengan baik akan banyaknya perbedaan. Hal ini yang membuat rasa toleransi di tengah masyarakat menjadi rendah, sehingga sikap intimidatif terhadap suatu yang berbeda semakin tinggi, ujarnya. Andi pun mengaitkan hal tersebut terhadap posisi perempuan yang kerap menjadi target intimidasi dan kekerasan. Dengan adanya dua film ini, Andi berharap perbedaan yang berujung sikap dan tindakan intimidatif dapat berkurang di tengah masyarakat. Berbagai pertanyaan saat diskusi dilayangkan oleh penonton yang berasal dari mahasiswa program studi Sastra Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan, Ilmu Hukum dan Manajemen Pendidikan Islam, Masyarakat Umum dan Wartawan dari berbagai media. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Hima Sastra Indonesia, Hima Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Hima Manajemen Pendidikan Islam, UKM PSM Gita Sasmita dan UKM Tapak Suci berkolaborasi mengadakan kegiatan sosial, Ramadhan berbagi dan bersilaturahmi. Agenda kegiatan berbagi tajil dan buka puasa bersama anak panti yang dilaksanakan hari Sabtu 23 Maret 2024 berlokasi di Yayasan Yatim Piatu Hidayatullah, Pondok Petir, Bojong Sari, Jawa Barat. Dengan mengusung tema, merendahkan hati di bulan suci untuk meningkatkan sinergi. Bulan Ramadhan adalah bulan yang memiliki makna dan keistimewaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Setiap tahun umat Islam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Bulan Ramadhan dianggap sebagai bulan suci dalam agama Islam yang didalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang dianggap sebagai malam yang penuh berkah dan keutamaan. Selama bulan Ramadhan, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, berdoa, dan melakukan amal kebajikan secara lebih intensif. Berdasarkan dan berlandaskan hal tersebut, beberapa organisasi mahasiswa Universitas Pemulang berinisiatif melakukan sebuah kegiatan yang dapat mencakup berbagai macam kegiatan positif dalam satu kegiatan yang bernama Raisa Ramadhan Berbagi dan Bersilaturahmi. Momentum bulan Ramadhan ini menjadi salah satu alasan bagi himpunan mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa yang ikut dalam acara ini untuk mengisi waktu luang dengan rangkaian kegiatan seputar amalan atau keagamaan. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan ketua pelaksana juga Ustadz Abdullah, ketua Yesan Yatim Piatu Abdullah. Terdapat rangkaian acara berupa Sirosa atau Siraman Rohani Sastra yang dibawakan dan dimoderatori oleh salah satu pengurus himas sastra Indonesia yang membahas cerita inspiratif dari film berjudul Ranah Tiga Warna. Film tersebut merupakan sebuah adaptasi dari novel yang ditulis oleh Ahmad Fuadi. Selain Siraman Rohani, Sastra, terdapat pula rangkaian acara lainnya seperti persembahan lagu yang dibawakan oleh salah satu pengurus UKM PSM Gita Sasmita, Games, Kultum, Ceramah, Puisi, dan Penampilan Hadroh yang dibawakan oleh anak Panti Yayasan Abdullah. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Himpunan mahasiswa manajemen Universitas Pamulang melakukan kegiatan tebar kebaikan Ramadhan. Sesaat lagi hanya di Info Kampus. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! 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 Info Kampus. Dalam menyikapi kesucian bulan Ramadhan 1445 Hijriah, Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang atau HMM Unpam mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan momentum bulan suci Ramadhan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Maret 2024 yang bertempat di Yayasan Al-Kamilah, Jalan Serua Raya No. 3, Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Himpunan Mahasiswa Manajemen atau HMM merupakan organisasi internal kampus Universitas Pamulang. Tujuan dibuatnya organisasi HMM adalah untuk mewadahi segala kemampuan, aspirasi, pengembangan individu mahasiswa, dan menitik beratkan kepada pengembangan individu dan sosial. Di dalam himpunan mahasiswa manajemen terdapat divisi kerohanian, di mana divisi yang menjembatani antara soleh ritual dan soleh sosial, serta mewadahi segala kegiatan, kebiasaan, atau budaya perkembangan agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama harus saling mengingatkan dan membudayakan hal-hal yang positif, mengedukasi, dan bermanfaat untuk kemaslahatan bersama. Salah satu kegiatan yang dimiliki oleh HMM Unpam adalah Tebara atau Tebar Kebaikan Ramadan, Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang atau HMM Unpam periode 2024-2025. Tebara merupakan kegiatan berbagi tajil dan bantuan sosial seperti santunan kepada anak-anak yatim yang dilakukan setiap tahun di bulan Ramadan oleh divisi kerohanian HMM Unpam. Dalam kegiatan Tebara atau Tebar Kebaikan Ramadan, dilakukan pembagian tajil untuk pengguna jalan serta buka bersama warga sebagai upaya untuk saling peduli terhadap sesama umat manusia. Terdapat dua agenda utama dalam kegiatan Tebara tahun 2024 ini. Pertama, melakukan pembagian tajil kepada masyarakat sekitar. Kedua, memberikan bantuan sosial kepada Yayasan Al-Kamilah di Jalan Serua Raya No. 3, Serua Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Dan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Saat bulan Ramadan, amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Suksesnya acara kegiatan Tebara ini tidak luput dari doa dan kerjasama para pengurus HMM Unpam dan juga para donatur yang telah memberikan bantuan atau menyisihkan sebagian rejekinya demi terselenggaranya kegiatan Tebara tahun 2024. Tio Sadewa dan Firdaus melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Himpunan mahasiswa akuntan CS1, Tech Center dan Galeri Investasi berkolaborasi untuk menyelenggarakan bazar Ramadan 1445 Hijriah dengan menjual berbagai kebutuhan dengan harga yang murah. Kegiatan berlangsung di Kampus 1 Universitas Pamulang pada hari Senin 1 April 2024 dengan berbagai agenda mulai dari bazar hingga pembagian sembako gratis. Seperti tidak mau kalah dalam hal kebaikan atau positif, beberapa unit kegiatan mahasiswa yang diantaranya terdapat himpunan mahasiswa dan organisasi mahasiswa Universitas Pamulang mengadakan kegiatan bazar Ramadan dan santunan atau pemberian kebutuhan pokok untuk para office boy Universitas Pamulang. Unit kegiatan mahasiswa tersebut diantaranya himpunan mahasiswa akuntansi S1, Tech Center dan Galeri Investasi yang berkolaborasi untuk memberikan dampak yang positif dan membuat keseruan yang berbeda dari kegiatan-kegiatan lainnya. Bazar dilakukan dengan cara mahasiswa mengumpulkan barang-barang yang masih layak dan bagus untuk digunakan lalu menjualnya dengan harga yang sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang berbeda di pasar. Mulai dari pakaian, tas, sandal dan juga sepatu dikumpulkan dan diperdagangkan. Kegiatan berlangsung di Kampus 1 Universitas Pamulang ini banyak menarik perhatian masyarakat yang berada di tempat. Selain menyuguhkan barang-barang dengan merek ternama, mereka juga menyediakan 80 paket sembako yang dibagikan kepada pekerja atau staff office boy Universitas Pamulang. Siapa yang menabur? Dialah yang akan menuai. Diharapkan kebaikan yang dilakukan ini mendapatkan keberkahan dan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Kegiatan positif seperti ini diharapkan terus berjalan dari tahun ke tahun untuk tetap membuat kegiatan positif dan bermanfaat seperti Bazar Ramadan Universitas Pamulang. Tio Sadewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa informasi mengenai himpunan mahasiswa akuntan CS1, Tax Center dan Galeri Investasi menyelenggarakan Bazar Ramadan 1445 Hijriah tadi mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya Kamar Gianti dan segenap keluarga besar Sasmita Jaya TV mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri Shattusyawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.